Kita wali sekitar Jambi Pemirsa terkait kasus koalpek di Treskrimu Polda Jambi dalam waktu dekat ini akan melaksanakan penyitaan barang bukti berupa kapal di Pelabuhan Natuna. Terkait kasus koalpek, Kepala Capang PTSPS Jambi yang menjadi tersangka atas kasus pemalesuan dokumen dan pengelapan dalam jabatan. Di Treskrimu Polda Jambi, Kombespo Andri Adanta Yudistira mengatakan, Di dalam kasus ini, ada satu barang bukti berupa kapal di Pelabuhan Natuna yang dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan menyita barang bukti terseput. Andri menyampaikan alasan penyitaan kapal terseput, yaitu guna melengkapi barang bukti saat persidangan. Pihak kepolisian daerah Jambi menghargai pemilik baru dari kapal terseput, namun proses penyitaan akan tetap dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain itu, pemilik baru kapal itu pun menyadari bahwa saja kapal miliknya adalah barang bukti dalam kasus koalpek. Ada satu barang bukti yang berada di kapal terseput, kami menghargai dari pemilik karena dia memang sudah memilih. Tapi dia juga menyadari bahwa ini adalah barang bukti. Kenapa barang bukti tersebut sampai berhasil? Nah, sebelum persis penyitaan, produk kapal tersebut sudah bergerak karena cuma untuk dioperasialkan. Jadi dalam waktu dekat, kami sudah berkomunikasi dengan pihak pembeli yang juga melapor. Yang juga melapor, kita akan dilaporkan oleh saudara KA, kita akan menarik kapal tersebut untuk barang bukti dalam persidangan.